Halo teman-teman kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial Sebelum channel ini ada baiknya teman-teman untuk salci tangan secara bersih dan salca kecehatan Rizal Tuncel ini di rumah saja, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yaitu Vivo Dilansir dari berita online dari br.adsit.in yaitu Vivo Y20T resmi hadir dengan Snapdragon 662 dan fitur RAM yang dapat diperluas Penjelasannya yaitu, Vivo terkenal karena menghadirkan smartphone premium yang berfokus pada kamera dalam seri X Dan juga perangkat dengan tampilan perangkat keras di bawah merek iQ Namun, perusahaan juga memiliki banyak hal untuk ditawarkan datang ke departemen kelas menengah ketika terbuat dari perangkat sederhana dengan harga terjangkau Segmen kelas menengah perusahaan biasanya terdiri dari seri V dan seri Y Yang terakhir memiliki perangkat yang lebih murah dengan spesifikasi sederhana Hari ini, Vivo memperkenalkan perangkat baru untuk seri Y di India yang diberi nama Vivo Y20T Ini adalah smartphone kelas menengah yang menghadirkan fitur extended RAM 2.0 atau 2.0 yang ikonik dari perusahaan Fitur ini diperkenalkan dari seri X60 Premium dan telah muncul di beberapa perangkat sejak saat itu Spesifikasi Vivo Y20T Vivo Y20T memamerkan layar SD Plus full view 6.51 inch dengan aspek rasio yang tinggi Di bawah tenda, ponsel ini mengemas SOC Qualcomm Snapdragon 602 Dipasangkan dengan RAM 6GB Selain itu, fitur extended RAM 2.0 atau 2.0 dapat menambahkan 1GB RAM ekstra untuk meningkatkan multitasking dan bermain game Fitur ini akan menggunakan porsi penyimpanan internal Anda sebesar 1GB Gamepad ini memiliki lekukan tetesan air di bagian atas LCD-nya Selain itu, ada sedik jari yang dipasang di samping yang tertanam di tombol daya Bergerak ke belakang Y20T mengemas pengaturan 3 kamera Ini mengemas kamera utama 13MP yang menggabungkan dengan lensa bokeh 2MP dan lensa makro 2MP Di bagian depan, ada kamera 8MP untuk selfie dan video call Dan menghadap ke depan menarikan aura screen light dan mode portrait untuk selfie yang cerah dan cernih Dalam hal konektivitas, ponsel ini dilengkapi dengan 4G dengan OLTE, Bivy Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS dan micro USB untuk pengisian data transfer data Y20T mendapatkan daya dari baterai 5000mAh dengan pengisian cepat 18W Perusahaan mengklaim bahwa Vivo Y20T menggunakan AI dapat bertahan selama 20 jam saat streaming video HD dan 8 jam permainan insentif sumber daya dengan pengisian penuh Headset ini juga mendukung pengisian daya terbalik Sehingga Anda dapat mengisi daya aksesori dengan cepat saat diperlukan Di bagian depan, perangkat lunak Di bagian depan, Vivo Y20T menjalankan Android 11 Langsung dari kemasannya adalah Vantage OS 11.1 Di atasnya, perusahaan ini memiliki fitur game untuk meningkatkan pengalaman Yaitu, perangkat ini memiliki multiturbo 5.0 atau 5.0 Ultra game mode Export mode 4D, game vibration, game picture-in-picture dan fitur lainnya Nah, ini adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama Yang dilanjutkan dari berita online dari br.adsit.in Yaitu, Vivo Y20T resmi hadir dengan Snapdragon 662 dan fitur RAM yang dapat diperluas Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian bisa melakukan notifikasi tentang video video saya, tentang teknologi unboxing dan tutorial Dan agar selesai terus berkembang Terima kasih